Disini gue pengen bahas tentang konsep uang adalah kaca pembesar Kalian pernah denger gak sih? Kalau misalnya orang itu ngomong ya Orang yang punya uang banyak itu biasanya uang bisa merubah dia jadi jahat Itu adalah miskonsepsi Atau kalian mungkin ngomong gini ke teman kalian Eh kalian tau gak sih si Budi itu jadi jahat gitu Sejak dia punya duit Atau misalnya eh si Joko itu jadi belagu gitu Karena dia udah mentang-mentang udah banyak duit jadi belagu Ini menurut gue adalah pernyataan atau kalimat yang sangat keliru Karena menurut gue pribadi uang itu gak bisa merubah seseorang Itu hanya menunjukkan sifat aslinya Karena uang itu merupakan kaca pembesar Kalau memang dasarnya orang itu baik Punya banyak uang akan bikin dia bisa melakukan kebaikan yang lebih banyak lagi Sedangkan kalau dasar dari hati asli orang itu jahat Uang itu akan bikin dia jadi 10 kali lebih jahat lagi Ini adalah perangkap dari orang miskin Yaitu punya persepsi bahwa uang itu adalah akar dari segala kejahatan Uang itu jahat dan orang yang punya uang itu adalah jahat Kalau misalnya kalian ngomong gitu tentang uang Ya justru uang gak akan pernah datang ke hidup kalian Menurut gue ketidakpunyaan uang itu adalah justru dari akar permasalahan itu sendiri Kenapa orang bisa jadi begal? Karena gak punya uang Kenapa orang melakukan tindak kriminal? Karena gak punya uang Apakah ada orang yang punya banyak uang lalu jahat? Banyak Tapi apakah orang ada yang punya banyak uang lalu melakukan kebaikan? Juga banyak Uang itu tidak pernah bisa mengubah yang namanya sifat manusia Karena uang itu adalah pada dasarnya benda mati Benda mati yang merupakan penampungan suatu energi Yaitu waktu manusia dan juga keringat darah manusia Dengan uang justru manusia itu akan ibaratnya berevolusi Untuk menunjukkan jati dirinya dan sifat asli dari dalam hati kecilnya Karena gue bilang tadi di awal uang itu merupakan kecaman besar Kalian bayangin tadi ya Bahwa uang itu adalah benda mati Benda mati ini adalah penampungan dari energi manusia Penampungan dari keringat darah manusia Penampungan dari waktu manusia Kalau misalnya kita bayar ojek Dia yang nganterin makanannya kalian bayar 50 ribu Seperti itu Nah kalian pikir seperti ini Semakin banyak uang yang kalian miliki Kalian bisa untuk melepas yang namanya topengnya Karena gue tau banget ya Orang-orang yang gak punya kapasitas untuk punya uang banyak Mereka harus pake topeng Maksudnya apa? Mereka misalnya punya bos yang mereka gak suka Mereka harus pro-probaik di depan bosnya karena gak punya uang Mereka harus bermain yang namanya sandiwara di kehidupan aslinya Semakin banyak uang kalian Semakin bebas lah hidup kalian Kalian gak perlu fake Kalian gak perlu ngejilat orang Kalian gak perlu pake topeng maupun sandiwara Contoh hidup gue seperti sekarang Gue gak punya bos Gue gak punya investor Gue ngomong apa yang gue mau Kalau misalnya ada misalnya cowok press suruh gue ketemu Untuk promosi mereka gue gak mau Gue bilang ya gue gak mau gitu Karena gue udah memiliki uang yang cukup Gue bisa menolak hal-hal tertentu Contohnya Kalau misalnya kalian liat video Youtube Video Youtube lalu ada endorsement Kalian pake aplikasi ini atau apa Itu videonya pasti bersandiwara Itu pasti orang yang bikin videonya pake topeng Kenapa? Karena itu pasti direvisi biasanya Jadi orang kalau misalnya di endorse sama suatu brand Dia bikin video pertama kali Dikasih briefnya Apa yang kamu boleh omongin tentang brandnya Apa yang tidak boleh Gak bisa ngomong bebas gini seperti gue Mereka harus bersandiwara di depan topengnya Di depan kamera Itulah salah satu alasan Mengapa kalian tidak akan pernah melihat Gue itu sponsor Eh pake aplikasi ini di dalam video gue Karena kenapa? Gue gak mau diatur-atur Dan menurut gue uang 20-30 juta per video Itu hanyalah uang receh Ya gue gak butuh uangnya Kalau brand mau ya kalian kasih ke orang lain aja Yang mau bersandiwara di depan kamera Mereka kan coba keluarkan kata-kata sandiwara Seperti Oh ini memang brandnya saya suka Dan lain-lain Tapi gak itu briefnya dari brand-brand tersebut Seperti gue bilang tadi Uang itu adalah kaca pembesar dari sifat asli manusia Kalau dia baik dia akan semakin baik Kalau dia jahat ya dia semakin jahat Contohnya Orang yang bisa berbuat baik ya Biasanya bagi beras ke satu orang Dengan punya uang dia bisa bagi ke satu kampung Dia bisa bagi ke seribu orang Dua ribu orang Tiga ribu orang Tapi sebaliknya Kalau orang yang dari aslinya jahat Bahkan dia tuh biasanya berpura-pura baik Karena gue bilang tadi Kenapa tadi kalian bisa keluar kata-kata seperti Oh Budi tuh tadinya baik Terus dia jadi jahat karena punya uang Itu bukan dia baik terus berubah jadi jahat Sifat asli manusia itu gak bisa berubah Itu uang hanya memperbesar Sifat asli si Budi ini aslinya seperti apa orangnya Jadi mungkin waktu dia gak punya uang Dia itu pake topeng Dan dia bersandiwara Senyum di depan orang Karena dia butuh melakukan hal itu Setelah dia udah punya uang Dia gak perlu bersandiwara lagi Dia akhirnya jadi jahat Yang tadinya si Budi itu Cuma misalnya dia benci orang di sosmed misalnya Benci gue gitu Atau benci orang lain Dia akan hate comment gitu Oh pake akun fake gitu Bangsatnya orang gitu Nah itu kan karena dia gak punya uang Tapi dia orang jahat Di depan temannya senyum Tapi dia suka ngata-ngatain Di belakang pake fake account Tapi misalnya let's say Dengan kajaiban Budi ini jadi orang kaya Jadi orang hebat Jadi orang kaya Punya kuasa Yang tadinya cuman hate comment di Instagram Itu bisa berubah jadi apa? Bisa berubah jadi kirim-kirim orang Sirim mukanya pakai air keras Punya kuasa untuk bikin laporan polisi Masukin orang ke bui Dia pake pasal-pasal karet Masukin orang Di dalam dia bisa pesen-pesenin Macem-macem itu di dalam situ Nah kalo orang jahat Memang dasarnya Dia akan jadi semakin jahat Dengan uang yang dia punya Pertanyaannya gimana caranya Kalian bisa mendapatkan uang Kalo gitu Kalo kalian tau Oke gue berasa orang baik Ya terserah kalian mau baik atau jahat Tapi kalo kalian mau mendapatkan uang Kalian harus punya rencana yang konkret Karena kalo kalian nonton video-video seperti ini Tapi kalian cuman mimpi di otak kalian Itu kalian gak pernah nyampe ke Tujuan yang kalian mau Karena semuanya hanya mimpi belaka Kalo kerjaan kalian cuman nonton video Dan bermimpi Sejak SMP Gue jualan properti pas SMA Gue mulai agensi kecil-kecilan gue juga pas SMA Sampai sekarang Di umur 23 tahun Gue bisa beli 2 McLaren Itu prosesnya gak overnight Satu itu prosesnya panjang Hampir 10 tahun Tapi dalam proses 10 tahun itu Gue punya rencana konkret yang sangat jelas Nah itu adalah kekuatan dari rencana Kalo kalian bener-bener punya concrete plan ya Oke gue mau lakukan ini Gue mau fokus di industri ini Lalu gue mau ngapain Pikirnya panjang Pikirnya long term 1-2 tahun ke depan seperti apa 5 tahun Orang itu banyak yang Ibaratnya overestimate Apa yang mereka bisa lakukan Dalam waktu setahun Tapi mereka meremehkan Apa yang mereka bisa lakukan Dalam waktu yang panjang Dengan konsisten dan fokus Buat kalian yang ngerasa Masa lalu kalian sampah Tenang aja ya Karena masa depan kalian itu Sama sekali gak dipengaruhi Oleh apa yang kalian lakukan Di masa lalu Justru ya Pengalaman-pengalaman gue Dari ditolakin jualan sedotan Dari gue jualan pome Tidur sampe pusing kepala gue Karena kamar gue bawa minyak rambut Itu justru jadi Cerita-cerita yang paling menyenangkan Di saat gue seperti sekarang Contoh Waktu sekolah Guru gue selalu ngomong Timothy kamu gak mau jadi Apa kamu tidur terus gitu kan Cuman mereka gak tau Apa yang gue lakukan Gue capek pulang sekolah Abis gue latihan basket Gue masih musik nganter Kerjain yang naik sepeda Dulu bahkan Keluarga gue sendiri Nyokap gue tepatnya Itu ragu sama gue Ini orang ntar ke depannya Bakal jadi apa ya Kalo kerjainya cuman kabur-kabur Seperti ini Dulu sempat dihina Karena sedotan Pernah dihina juga sama cewek Karena mobilnya jelek Nah disini gue pengen bilang ke kalian Jangan sibuk mikirin masa lalu Tapi pikirnya masa depan Oke masa lalu tuh udah gak bisa diubah Tapi apa yang kita mau ubah sekarang Kalo hidupnya udah sampah Gimana cara kita ubah hidup sampah ini Cara bikin plan konkritnya seperti apa Tapi gue pengen kalian semua tuh Justru bersyukur Kalo kalian dalam kondisi Yang hidupnya seperti sampah Karena justru disini Kalian bisa melihat Teman-teman asli kalian tuh siapa Karena disaat kalian punya banyak uang Itu gampang sekali Untuk mencari yang namanya teman Semua orang bakal Bawa berteman sama kalian Kalo kalian punya banyak duit Cuman justru disaat kalian susah Ini adalah filtrasi aslinya Siapa teman-teman kalian Yang bisa nanti kalian bawa Ketika kalian sukses Disini gue mau kasih tau kalian Satu lagi tentang uang Kalian jangan iri terhadap orang yang punya uang Banyak kan ini penyakit orang miskin nih Kalian lihat Oh ini sombong banget Lihatnya nanti dia jatuh Oh ini dia begaya nih depan mobil Nanti dia lihat aja Kalo dia miskin tahun depan seperti apa Kalian suka iri Kalian suka sumpah-sumpahin orang seperti itu Itu yang bikin uang itu lari dari kalian Karena kalian merasa Oh hidup mereka gak adil Tapi kalian gak tau Apa yang mereka lakukan Biar bisa sampai di posisi mereka Karena bikin uang itu gak ada yang gampang Ada yang bilang Oh ini ada yang bikin Oh ini uangnya uang haram nih Karena misalnya ada orang jualan skincare Ini uang haram Ada yang bilang Oh ini karena dia cuci duit Gue kasih tau kalian Gak semuanya orang jualan skincare itu adalah cuci duit Memang ada tapi gak semuanya Terus kalo misalnya Misalnya nih ya Dia melakukan cuci duit Pertanyaan gue emang kalian bisa Kalian juga gak tau caranya Kalian bilang Oh ini bisisnya haram Ini bisisnya hal Mau dua-duanya mau bisisnya haram atau halal Kalian juga kagak bisa kerjain gitu Kalian juga ngangerti caranya Sama-sama susah itu dua-duanya Orang yang gak suka lihat orang kaya Itu biasanya orang miskin Orang yang gak suka lihat keluarga orang bahagia Itu biasanya orang yang hidup keluarganya yang gak bahagia Orang yang gak suka ngeliat orang pacaran itu Biasanya gak pernah dapet cewek seumur hidupnya Jadi mereka iri Dalam hati kecil bilang Ini ngapain sih orang begini Ini ngapain sih dia begini Kok punya mobil begini Kok dia sama cewek jalan-jalan gini Karena selalu kebalikan Itu cermin asli hati kalian Busuk hatinya Contoh kayak misalnya Orang gak suka lihat orang pake McLaren itu Sombong dia pake ini Ngapain sih yang beli dua Biasanya naiknya LCGC Atau bahkan gak punya mobil Dunia itu selalu lucu Setiap kalian makin ngomong seperti itu Dunia itu mendengar gitu Dan mereka kasih apa yang kalian deserve untuk dikasih Jadi kalian jangan mikir bahwa Oh si dia itu bisa jadi sombong karena uang Si dia jadi jahat karena uang Enggak Itu cuman kaca pembesar sifat aslinya Dia cuman buka topengnya Nah pertanyaan gue Apakah kalian mau melakukan hal itu Hidup bebas Hidup tanpa sandiwara Hidup tanpa topeng Dengan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya Ya terserah Gue gak bilang bahwa semua yang nonton ini baik ya Yaudah kalau kalian nonton ini Terus kalian memang jahat Ya terserah kalian gitu Tapi kalau untuk kalian yang baik Kalian akan bisa berbuat baik Itu 10 kali 100 kali 1000 kali Kadang orang bilang Oh yang penting sumbangan itu dari hatinya Bukan dari nominalnya Itu menurut gue hal paling bullshit di dunia ini Dan itu gak pragmatis dan realistis Kenapa? Karena yang pasti ya Kalau kalian sumbang satu karung beras Sama kalian sumbang seribu Dampak asli di masyarakatnya berbeda Mau kalian bilang feel good untuk hati kalian Bukan berarti artinya Jangan menyumbang dalam jumlah kecil ya Maksud gue itu gak apa-apa dilakukan Tapi dampak aslinya Net positif di dunia ini Jauh lebih besar Kalau kalian punya uang lebih banyak Disini gue kasih saran ke kalian Kalian liat kan percepatan hidup gue Kalian bisa liat Scroll sampe video youtube gue yang dulu Itu kenapa? Karena gue punya rencana yang konkret Untuk sampe disini Yang pertama Kalian harus punya rencana yang konkret Kalian liat percepatan hidup gue seperti apa Dalam 10 tahun itu bisa sampe mana Rencananya konkret Rencananya lama Long term Dan kalian fokus Dan komitmen untuk follow through Di rencana ini Jangan cuman ngomong doang Ke diri kalian sendiri Jangan bohong-bohongin diri kalian sendiri Dua Kalian tau konsep uang itu adalah kaca pembesar ya Uang itu gak bisa merubah sifat asli manusia Karena sifat manusia itu tidak bisa diubah Dan yang ketiga Kalian pelajarin gamenya secara dalam Bagaimana cara akumulasinya Bagaimana cara menyimpannya Yang gue udah banyak bahas Di video-video yang lain Fokus ke tiga hal ini Dan gue yakin Hidup lu akan berubah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!